Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Depi Narsari Mimu 18 10 91 23 200 32 Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Namun Mungkuran Pada video saya kali ini Saya akan melaporkan Tentang ejaan dan kalimat Eteki Dalam pembahasan saya kali ini Ada beberapa sebab yang akan saya Temparkan Yang pertama yaitu batasan dan fungsi ejaan Yang kedua adalah Batasan kalimat efektif Yang ketiga adalah syarat kalimat efektif Dan yang keempat adalah Ciri-ciri kalimat efektif Saya akan Masuki pada pembahasan yang pertama Yaitu tentang batasan dan fungsi ejaan Ejaan merupakan Penggambaran, lambang-lambang Pemilikan caran dan Interasi antar lambang Dan suatu bahasa Ejaan sangat mempengaruhi Perkembangan bangsa Indonesia Ejaan yang melibuti penerbangan huruf Penulisan kata Termasuk singkatan Pemilikan kronik, angka dan lambang bilangan Serta penggunaan penerbaca Selain itu juga Tentang perapalan dan peraturan Dalam penyerapan konservasi Ada pun fungsi ejaan antaruling Sebagai landasan pembakuan Tata bahasa Sebagai landasan pembakuan Pembakuan berusaha Pembakuan berusaha Peristirahat Sebagai alat penyari Masukkan usul-usul bahasa lain Kedalam bahasa Indonesia Dengan adanya Ejaan tersebut Tentu akan membantu Semua dalam hal Penulisan Agar penyampaian informasi Yang dapat diterima Dengan adanya Dengan oleh para pembaca Nah, berikut ini Beberapa kekacaman Ejaan Atau kesalahan Ejaan Yang mesti saja Dilakukan Hingga saat ini Yang pertama Yaitu Salah penulisan kata depan Seperti di Kedari Merupakan fungsi kata depan ini Untuk menyatakan Atau menunjukkan depan Khusus kata depan ini Dan ke Cara penulisannya pun Harap terpisah Dari kata yang lain Beginya Masalah penulisan Gabungan kata Masih banyak Di antara Kita Atau orang-orang Yang belum mengetahui Dan memahami Bahwa Gabungan kata Alias kata majemuk Harus ditulis terpisah Contoh seperti Kerjasama Atau Belum tangkis Namun Jika gabungan kata ini Yang tidak akan dapat Awalan dan akhiran Sekaligus penulisannya Harus dirangkai Lalu Ada Masalah penulisan Singkatan Dan akhiran Singkatan Atau kependekan Wuruh Terpagamu Wujudnya itu Berupa gabungan Wuruh awal Suatu kata Cara penulisannya Dengan menggunakan Kuruf kapital Dan tidak Dekati Tanda titik Contohnya Seperti DPR NPR KTP Sedangkan Akronim Adalah kependekan Yang berujud Gabungan Huruf awalan Ketabu Gabungan Suatu kata Ataupun Gabungan Dawanya Contohnya Seperti Penda Contohnya Contohnya Secara-cara Pembentukan Akronim Yaitu Jumlah suku katanya Handaknya tidak Melebihi jumlah suku kata Yang lajim Dalam bahasa Indonesia Yang kedua Adalah Akronim Dibendiri dengan Menyindahkan Keserasian Kokal Dan konsonan Yang sesuai Dengan pola kata Yang lajim Dalam bahasa Indonesia Masalah penulisan Unsur serapan Dan penggunaan Kata asing Unsur serapan Ada unsur asing Yang berasal dari Bahasa asing Atau bahasa daerah Yang kemudian Diserat ke dalam Bahasa Indonesia Wujud unsur ini Berupa Limbuhan Wasamata Atau Persensihan Selanjutnya Adalah Tuntan Bajasan Kalimut efektif Karena Perpektif Ialah Kalimut yang Memiliki Kemampuan Untuk Menimbulkan Kembali Gagasan-gegasan Pada pikiran Pendengar Atau pemercas Seperti apa Yang ada Dalam pikiran Bicara Atau penulis Kalimat Sangat Memutamakan Kefektifan Informasi Sehingga Kejelasan Kalimat itu Dapat Jangan Dalam bahasa Dari Kalimat Efectifan Adalah Kalimat Yang Memperlihatkan Proses Penyampaian Pada penulis Dan proses Penerimaan Atau penulis Yang berlangsung Baik Pesan Yang disampaikan Arti Baca Sama Dengan Pesan Yang dihendaki Arti Penulis Dalam Proses Komunikasi Yang disebut Dari Berbagai Magma Kalimat Adjektif Mempunyai Beberapa Karakteristik Yaitu Keuntuhan Kesejajaran Kemampusan Kesejajaran 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 Adapun Bermasanya Yang pertama Tentang Kesejajaran Atau Kesatuan Kesejajaran Kesejajaran Atau Kesatuan Adalah Terdapat Nyalasi Satu Gede Komkok Dalam Semua Kalimat Dengan Satu Gede Komkok Boleh Kesejajaran Menanggapungkan Bagi Satu Kesatuan Bahkan Dapat Kesatuan Satu Demikian Asalkan Ide Atau Kesatuan Kalimat Yang Tunggal Penelisan Tidak Boleh Membunyai Dua Kesatuan Kesatuan Yang Tidak Memiliki Relasi Sama Sekali Di Dalam Sebuah Kalimat Kepaduan Kepaduan Adalah Relasi Yang Kepadu Antara Unsur Pembutuhan Kalimat Di Prasa Krosah Serta Tendabaca Yang Membentuk Subjek Predikat Objek Lengkap Serta Keterangan Dari Satu Kalimat Selanjutnya Adalah Kesejacaran Kesejacaran Adalah Terdapatnya Unsur Unsur Yang Sama Derajatnya Sama Kuala Dan Sesuai Kata Dan Perasa Yang Dikakai Dari Kalimat Tersebut Selanjutnya Ada Pemampusan Pemampusan Adalah Selatu Perlakuan Khususus Pada Bagian Kalimat Sehingga Dari Terhadap Mengenangkan Terliwat Secara Selanjutnya Ada Metode Dalam Perlakuan Khusus pada Kata-kata Terluku Dilakukan Penghemat Penghematan 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 Terluku Hemat Tidak Tidak Menghilangkan Kata-kata Yang Dapat Memperjelas Arti Kalimat Hemat Yang Dimaksud Disini Adalah Ekonomis Tidak Memakai Kata-kata Membang Subject Tidak Menjamahkan Kata-kata Yang Memang Sudah Beruntuk Jamat Dengan Demikian Penghematan Ini Berarti Kata-kata Yang Menusun Kalimat Menjadi Padat Merisi Nah Selanjutnya Yaitu Kalimat Efektif Kalimat Efektif Ini Mempunyai Ciri-cirikas Yaitu Kesepadan Instruktur Keparalanan Untuk Ketegasan Mengenai Kehematan Kata Ketegasan Pengarapan Untuk Paduan Pegasan Dan Nah Perpukasan Yang Pertama Kesepadanan Yang Dimaksud Dengan Kesepadanan Ialah Kesimbangan Anjir 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 Atau Gagasan Dan Setup Bahasa Yang Dipakai Kesepadanan Kalimat Ini Diperlihatkan Oleh Kesatuan Gagasan Yang Kompak Dan Perpanduan Pikiran Yang Baik Dalam Kesepadanan Kalimat Memiliki Beberapa Ciri Yang Pertama Adalah Kalimat Itu Memiliki Kompunai Subjek Dan Predikat Tidak Jelas Ketidak Jelasan Subjek Atau Predikat Suatu Kalimat Tentu Saja Membuat Kalimat Itu Tidak Efektif Kejelasan Subjek Dan Predikat Suatu Kalimat Tidak 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 Menghindarkan Tidak Apa Depan Seperti Di Dalam Bagian Untuk Ada Sebagai Tentang Mengenai Menjadikan Sebagainya Dalam Subjek Nah Adapun Contohnya Adalah Bagi Semua Sisi Bergerak Ini Harus Membayar Pemulian Nah Kalimat Itu Merupakan Masalah Kalimat Adalah Semua Sisi Bergerak Ini Harus Membayar Menggulian Yang Kedua Adalah Tidak Tendang Satu Yang Gata Contohnya Soal Itu Saya Kurang Jelas Nah Kalimat Yang Benar Soal Satu Bagi Saya Kurang Jelas Yang Ketiga Adalah Kata Penghubung Intra Kalimat Tidak Dipakai Pada Kalimat Tunggal Yang Keempat Adalah Predikan Kalimat Tidak Dilamui Oleh Kata Yang Selanjutnya Adalah Keparalelan Yang Dimaksud Tendang Keparalelan Adalah Kesamaan Bentuk Kata Yang Diringat Dalam Kalimat Tentu Artinya Kalau Bentuk Pertama Membunyai Bentuk Kedua Dan Seterusnya Juga Harus Membunyai 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 Kalau Bentuk Pertama Membunyai Membunyai Bentuk Kedua Membunyai Membunyai Contoh Harga Membunyai Dibukukan Atau Membunyai Secara Luas Kalimat Membunyai Kesejajaran Karena Membunyai Membunyai Terjadi Dari Bentuk Yang Bbeda Yaitu Dibukukan Dan Dinaikkan Kalimat Itu Dapat Diberbagi Dengan Cara Mesejajarkan Kenungguan Bentuk Itu Harga Bunya Dibukukan Atau Dinaikkan Secara Luas Itu Membunyai Kalimat Terbenar Selanjutnya Ada Ketegasan Yang Dimaksud Ketegasan Atau Penekanan Ialah Suatu Perlakuan Penekanan Pada Ide Pokok Kalimat Nah Dalam Sebuah Kalimat Ada Ide Yang Perlu Ditonjolkan Kalimat Itu Memberi Penekanan Atau Penekanan Pada Penekanan Tersebut Ada Berbagai Cara Untuk Menemukan Penekanan Dalam Kalimat Yaitu Meletakkan Kata Yang Ditonjolkan Itu Di Depan Kalimat Atau Di Alam Kalimat Yang Ketiga Adalah Membuat Kata Yang Bertahap Yang Ketiga Adalah Melakukan Pengulangan Kata Yang Keempat Adalah Melakukan Pertentangan Terhadap Ide Yang Ditonjolkan Mempergunakan Tiga Penekanan Atau Penegasan Contohnya Adalah Saudaralah Yang Hals Menjawab Nah Yang Selanjutnya Adalah Kehematan Yang Dimaksud Kehematan Dalam Kehematan Efektif Adalah Hemar Mempergunakan Kata Perasa Atau Bintang lain Yang Dianggap Tidak Perlu Kehematan Yang Berarti Harus Perhilangkan Kata-kata Yang Dapat Penang Kata-kata Penghematan Disini Mempunyai Arti Penghematan Terhadap Kata Yang Tidak Diberlukan Sejauh Tidak Memerai Kaitan Perasa Nah Ada Berapa Kecarnya Yang Perlu Diberlihatkan Dan Diperhatikan Yang Pertama Perkhematan Dapat Dilakukan Memerangkan Pengurangan Sejauh Karena Karena Dia Tidak Diberang Dia Tidak Datang Ketempat Itu Nah Perbaikan Kalimat Itu Dapat Dilakukan Sebab Tidak Diberang Dia Tidak Datang Ketempat Itu Nah Yang Dua Ada Kehematan Dapat Dilakukan Dengan Cara Menghindarkan Pemberdayaan Super Orginal Pada Hikonin Kata Nah Selanjutnya Ada Penghematan Dapat Lakukan Menghindarkan Kesinan Dalam Satu Kalimat Yang Selanjutnya Keempat Yang Penghematan Dapat Pilihan Pilihan Kapan Nah Ada Pun Contohnya Mahasiswa Perbuluan Tinggi Yang Terkenal Itu Menjadi Mahalia Kalimat Dulu Ini Memiliki Mengenai Ganda Yaitu Siapa Yang Tertenal Mahasiswa Atau Perbuluan Tinggi Nah Selanjutnya Adalah Kepaduan Yang Dimaksud Dengan Kepaduan Ialah Kepaduan Pernyataan Dan Kepaduan Itu Sehingga Informasi Yang Disampaikannya Didak Terpecak-pecah Kalimat Yang Madu Tidak Terkenal Dan Tidak Mencerminukan Cara Berpikir Yang Tidak Simetris Oleh Karena Itu Harus Menghindari Kalimat Yang Panjang Dan Juga Pertama Dalam Yang Kedua Adalah Ada Dua Macam Kalimat Pasif Yaitu Kalimat Pasif Biasa Dan Kalimat Pasif Personal Kalimat Pasif Biasa Terjadi Apabila Kalimat Yang Berbual SP Subject Dialihkan Dengan Memposisikan Objek Menjadi Subject Dan Kedikap Yang Berawan Menjadi Kedikat Yang Berlawan Di Kemudian Kedua Pasif Persona Terjadi Apabila Awal Lagi Kalimat Kedika Pasif Biasa Digantikan Dengan Kedua Terjadi Selamat Lagi Terjadi Selamat Lagi Terjadi Selamat Lagi Jika Ada Selamat Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terjadi Terjadi